Pertama Ibu Christine sebagai mama anak, ibu dari Elias Tikal, Elias Tikal, Bina Elias Tikal kecil, Ecesa sebagai teman dekat Elias Tikal, Bela sebagai Bina, istrinya nanti Elias Tikal. Dua Erika, Bung Eli, Asli, dan Mama Rila. Karena kalau kita, mungkin recap sedikit aja ya, mungkin recap sedikit, kalau Bung Elias Tikal ini adalah juara dunia tiju pertama di dunia asal Indonesia untuk kelas terbang super topi, eh 3 Mei 1985. Betul begitu ya Bung ya? Beberapa kali menjadi juara, Toto, berapa kali Bung? 19 kali. 12 kali, luar biasa. Lalu juga beliau karena punya pukulan roketnya dipanggil dengan julukan The Exorcist. Nah kita lihat di sini juga ternyata diperankan oleh seorang Denny Subargo yang memang juga former atlet juga ya, tapi agak jauh dari basketball dan akhirnya sekarang menjadi atlet pinju gimana ceritanya. Karena di sini juga banyak sekali cerita-cerita kalau kita mungkin baca di social media, ataupun kita baca juga di website, ada momen di mana Denny ini kabur selama satu minggu nih katanya ya. Sampai akhirnya dia gak boleh cerita, dia lagi syuting film apa. Dan ternyata ini ya filmnya ya, yang kita akan ceritakan bersama-sama. Dan pastinya di sini ada Mas Heroin Novianto sebagai seorang sutradara yang punya tanggung jawab yang luar biasa juga ya untuk bisa mengembangkan cerita Elias Tikal nih. Seorang tokoh, ini seri biopik jatuhnya ya Mas Heroin apa bagaimana? Boleh diceritakan mungkin dengan teman-teman? Silahkan. Masih ada komedinya loh ini Mas Heroin ini ya. Habis syuting selesai jadi masih ke bawah. Ya, ongo-ongo. Ya ini biopik tentang Abu Elias. Jadi memang tugas dah sih bagi saya. Tapi sebetulnya ini angan-angan saya dari dulu gitu, tapi kapan saya dapat jatuh kapan. Tapi memang rezeki gak kemana ya, akhirnya jatuh ke tangan saya. Amin. Boleh cerita sedikit mungkin ya Mas ya, dari mungkin proses awalnya sampai akhirnya bisa syuting bersama dengan karakter-karakter dan flash yang luar biasa ini. Silahkan Mas. Pertama, karena tinju itu kan memang olahraganya cukup sulit ya. Jadi kita pilih, kenapa kita pilih dari Sumatera? Semua aktor mungkin bisa bermain sebagai elit spikal. Tapi cuma Demi Sumargo yang punya pengalaman sebagai atlet. Itu yang kita cari. Jadi gak semua bisa merasakan jatuh bawahnya seorang atlet. Nah, itu ada di Demi Sumargo. Atlet dan sebagai aktor. Itu kenapa kita pilih dia gitu. Dan akhirnya memang hasilnya sangat memuaskan. Luar biasa. Jangan dilihat sekarang. Lihat nanti filmnya. Pasti akan beda. Jadi dia kita masukin training selama 3 bulan sebelum syuting. Untuk berlatih tinju. Begitu juga dengan elit kecil. Kita latih dia tinju. Kita latih juga renang. Karena ada ceritanya dia harus menjadi elit kecil waktu dia ambil tiram atau ikan. Wah, luar biasa. Jadi memang semuanya kita bikin sesuai dengan apa yang Bung Eli alami. Tapi memang ada beberapa yang kita harus dramatisir karena ini sebuah film. Jadi memang itu yang kita tampilkan. Lalu juga kita hitapkan kulit mereka semua. Jadi kayak Densu 3 hari sekali kita semprot. Lalu Dela juga. Bima juga. Kita hadirkan juga dialect coach sebagai bahasa Ambon. Dan kebetulan dialect coach kita memang orang Sapa Rua. Jadi kita bisa begitu dekat dengan bahasa-bahasa dari aslinya Bung Eli. Baik. Terima kasih Mas Herwis. Sementara segitu dulu ya Mas. Sebenarnya kita bertanya yang lain. Saya mau cerita 6 episode nggak bisa? Boleh aja. Tapi nanti nggak laku primingan dia. Oke. Lanjut kita ngobrol sama Elias Vikal Denny Sumargoni. Karena tadi pakai coach. Katanya pakai dialect coach. Boleh mungkin Sapa teman-teman pakai. Ini nih. Logan Sapa Rua apa. Coba kita lihat nih. Udah lupa lagi. Bayarannya udah masuk. Tapi tetap dialectnya harus ada. Beta mau bilang. Beta terima kasih banyak. Dangke banyak. Sudah datang semua ke sini. Kita berkati. Ale-ale semua. Sudah. Gitu saja. Oke. Masuk ya kalau kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Densu. Denny Sumargo. Dari jadi atlet. Jadi podcaster. Jadi aktor. Semua bisa sekarang ya. Benar-benar. B.U. Benar ya. Palu gak ada. Tapi ternyata semuanya totalitas yang dilakukan ini. Prinsip. Yaitu dia. Ini berarti Tuhan berkati Denny Sumargo disini. Sampai akhirnya punya satu berkah untuk memerankan tokoh Bung Elias Vikal. Tokoh yang disebelah. Disebelah Denny sendiri. Ini gimana rasanya ketika ditawarin menjadi Elias Vikal. Kamu langsung bilang. Ya. Lalu pikir-pikir dulu. Atau gimana? Pastilah. Saya tolak. Jadi itu true story ya. Karena waktu saya ditawarin itu. Saya tanya. Ini film Elias Vikal. Nanti hancur karir saya. Saya bilang. Karena yang saya perankan ini bukan tokoh sembarangan. Ini punya sejarah yang besar. Dan menjadi kebangkitan dari tinju di Indonesia. Bahkan di dunia. Elias Vikal adalah seorang legenda tinju. Yang menjuarai tinju dunia pertama kali di Indonesia. Dan membangkitkan semangat teman-teman petinju di luar sana gitu. Mungkin Genset gak tahu. Gak terlalu banyak tahu ya ibaratnya. Tapi pastinya. Mereka akan mengenal figur ini. Lewat sebuah film yang akan diproduksi. Dan saya tidak mau sampai menghancurkan. Apalagi namanya karakter itu. Satu. Saya ini ketinggian untuk bermain sebagai Elias Vikal. Ini jujur aja. Terus saya sempat bilang. Ini gimana? Dan itu ternyata bisa diakali secara teknis. Makanya secara production value di film ini. Itu gak main-main punya gitu. Terus yang kemudian. Bagaimana deh warna kulit saya. Udah jongklang banget. Akhirnya mau gak mau. Solusi kita adalah disemprot setiap tiga hari. Dan itu mengakibatkan kulit saya kering. Mengakibatkan kita iritasi ya. Dan segala macam. Tapi gak apa-apa. Karena kita kan passionnya gede di situ. Dan saya harus melakukan banyak perubahan di wajah. Penambahan alis. Menebalkan alisnya. Kemudian penambahan gigi untuk membuat struktur wajahnya lebih mendekati dengan Bung Eli. Kemudian yang paling berat adalah bagaimana membawa diri saya ke olahraga tinju. Saya memang atlet basket. Tapi kalau tinju saya awam. Saya nol banget. Saya minta sama Falcon kepada Boya Rika. Saya minta tolong. Kan produksi kita waktu itu di bulan April. Dari Januari saya minta saya udah start untuk latihan tinju. Dan saya lakukan itu setiap hari. Karena beliau terkenal dengan The Exorcet. The Exorcet itu adalah pukulan tangan kirinya itu. Seperti rudal ya. Rudal ya. Rudal Rusia ya. The Exorcet itu julukannya. Jadi kerasnya minta ampun. Dan standnya dia itu standnya sopau. Kalau kita bilang dalam tinju asik ya. Boleh juga ya. Boleh juga ya. Jadi dia stand kiri gitu. Dan kita kan orang kanan sulit kalau kiri. Makanya saya bilang saya gak bisa kalau saya gak latihan lebih duluan. Dan saya start lebih dulu. Dan untuk menjalani itu semua saya cukup stress. Bahkan program hamil istri saya gagal. Ini itu true story. Karena capeknya luar biasa. Dan untuk program hamil itu kan diperlukan suaminya juga dalam fit. Tapi saya bilang gak apa-apa sayang. Maksudnya semua baik proses. So karena saya pikir akhirnya dari Falcon sendiri merasa yakin. Saya juga gak ingin akhirnya kemudian saya gak bisa menerima tantangan itu. Walaupun saya menawarkan beberapa nama lain. Mereka tetap yakin. Saya berdoa sih sebenarnya. Saya bilang Tuhan. Kalau memang Tuhan bergendak. Saya memainkan satu toko sebesar relas bikal. Maka jadikan. Kalau tidak. Maka jangan jadikan. Karena jangan sampai film ini ketika ada saya. Malah akhirnya film ini tidak hidup. Saya gak mau toko ini akhirnya. Filmnya tuh gak hidup gitu lah. Dan ternyata memang akhirnya semua merujuk kepada yaudah. I joined the ini. Di bawah pemimpinan Pak Herwin. Yang saya juga sangat respect. Dan kebetulan Pak Herwin salah satu orang yang membuat saya interest. Ditambah hadirnya para pemain-pemain hebat lainnya. Sebuah gue Christine. Ada Della. Dan ada pemain-pemain lain yang juga gak datang disini ya. Yang menurut saya. Kapan lagi nih. Jadi yaudah saya kasih totalitas saya nih. Tapi abis ini jangan tawarin saya film lagi ya gitu. Kenapa? Kalian capeknya. Aduh Pak. Dia belum tahu Pak. Tapi nanti mungkin Pak bisa diciptain. Pak mungkin satu aja. Karena secapek apa sih? Ini tangan saya nih. Ini urat-uratnya ketarik. Keram sampai gue gak bisa gerak. Tanya Pak. Jadi setiap abis ngambil tek tinju berapa kali. Iya. Gue diem dulu. Mesti diurut sampai longgar lagi uratnya. Terus gue pukul-pukulan lagi. Dan di dalam film ini kita menggunakan petinju beneran. Sebagai lawannya. Dan saya kena tonjok beneran. Bahkan Doni Alamsyia pingsan beneran. Doni Alamsyia juga bermain disini. Kena pukul beneran. Kau. Oke. Jadi gak segampang ya dipikir gitu lah. Ada CGI atau ada efek-efek atau yang main itu memang ternyata emang semua dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri. Karena kita pengen bikin film ini memang hidup secara jiwanya gitu. Iya. Nah oke. Mungkin mau nanya lagi sama Mas Erwin. Dengan kondisi para cast-cast yang ternyata mereka udah bener-bener overwhelmed. Dengan semua adegan-adegan yang dilakukan. Mas Erwin apa nih untuk membangkitkan semangat-semangat mereka nih Mas? Happy tummy, happy crew. Makan enak. Jadi setelah itu dikasih makan dulu baru kita syuting lagi gitu ya. Iya. Pokoknya kita untuk pada saat itu kita lihat juga keadaan Genshu gimana. Saya juga gak mau remaksakan. Pasti kan ada jalan lah gimana caranya. Jadi kita ikut dari dia aja. Dia moodnya enak kita syuting. Dia moodnya keluar enak kita berjalan. Baik ya. Dan itu terjadi syutingnya pas kapan ya Mas Erwin? Kalau boleh tahu? Itu syuting di Tegal. Iya. Saya sendiri sebetulnya bosen. Karena 8 hari di Gor itu terus. Gak ngeliat mata lagi keluar. Oh wow. Jadi memang betul-betul kita buat apa ya. Kekeriakan sendiri. Kayak ratusan orang itu penonton. Kita bikin quiz. Kenapa? Supaya kita gak bosen gitu. Kita bikin quiz. Oke oke. Wah luar biasa. Alhamdulillah lah. Lalu juga di Pulau Saparwa juga. Syuting juga. Dan tentunya bersama seluruh kes yang ada di sini. Dan seperti tadi Denny Sumargo bilang. Suatu kehormatan ya. Bisa bekerja sama. Bisa beradu acting dengan aktor-aktor yang luar biasa. Seperti Ibu Christine Hakim di sini. Sudah berapa banyak film yang pastinya sudah memberikan jiwa-jiwanya ya. Untuk film-film Ibu. Dan salah satunya adalah Elias Tikal. Di sini Ibu berperan sebagai ibu-ibunda dari Elias Tikal. Ibu mungkin boleh ceritakan Bu apa rasanya ketika ditawari menjadi seorang ibu dari Elias Tikal. Dan juga persiapannya seperti apa Bu? Silahkan. Pada saat ditawari sih. Pasti itu sangat menarik sekali. 12 dari juara dunia. Terima kasih tentunya untuk Valkon. Terima kasih tentunya untuk Valkon. Dan Mas Erwin. Dengan kesabaran dan always smile. Satu tahun yang lalu persiap syuting Lisa Parua itu bulan kuasa juga. Bayangkan dikenal pulau kecil. Panas-panas di bulan Ramadan. Tapi sebetulnya yang terberat buat saya yang pertama adalah sebetulnya Elias Tikal itu sansak ibunya. Iya betul. Kenapa kena hantam terus? Kena hantam terus gitu ya. Sampai ada satu adegan. Saya sampai bilang, apa betul gitu ya. Ibunya ini segala ini sama anaknya gitu ya. Ini ibunya yang galak apa anaknya yang jahanam gitu. Iya bener. Pemikirannya gitu. Wah, lalu Mas Erwin bilang, Iya betul, bahkan lebih gila lagi gitu ya. Cuma gak digambarkan di dalam film. Sudah digebukin, diikat di pohon, dikasih semut merah gitu. Iya, iya. Oh iya. Aku sendiri benar ya. Dan waktu saya melaksanakan itu, Asya Allah. Jadi saya bisa membayangkan juga kalau seorang Darius Margo yang atik itu sampai tangannya kejang-kejang gitu ya. Saya pun sampai nosen-nosen, sampai kehabisan energi ngegebukin Elias Tikal. Sampai sudah gak tahan ya. Akhirnya yang nangis. Nangis yang gak... Ini anaknya mesti diapain ya. Kalau bisa setelan, bisa setelan. Sampai ini ya. Wah, itu udah beyond gitu sepertinya. Jadi, saya sudah tidak bisa membayangkan lagi betapa nakal gak seorang Darius Tikal masa kecilnya Sampai seorang Ibu harus melakukan hal itu gitu. Karena sudah tidak tahu lagi cara... Tidak menemukan lagi cara. Pasti dari mulai baik-baik dinas etik, ya kan? Ya, Bang Eli? Mungkin kita tanya langsung dengan Bung Eli ya. Karena beliau masih bisa menjawab semuanya. Bung Eli, selamat sore. Dan kebanyakan sudah hadir bersama kami di sini, Ibu. Sehat-sehat selalu. Ibu Marta juga, selamat sore. Terima kasih ya. Sudah mengizinkan untuk Falcon Pictures dan juga untuk Prime Video untuk penayangan. Alias Bikal, ada cerita dari kehidupannya Bung Eli. Temanya Fight for Love ya. Dengan Bung Marta di sini. Mau tanya, apa betul cerita yang dibilang oleh Ibu Christine Hakim itu? Ada si inner child waktu kecil yang ternyata membuat Bung Eli malah menjadi juara dunia 12 kali di sini, Bung? Dulu senakal apa? Menarap. Terima kasih, Bung. Terima kasih, saya sangat bangga. Karena saya ini sudah lama, sudah tunggu film ini. Sudah mau berjalan kembali, Bung saya. Sudah 10 tahun ini. Semua masyarakat di Indonesia sudah ditanya-tanya saya. Berapa, Pak Iri? Itu filmnya sudah berjalan kebanyakan. Ya, nanti lihat saja tahun 2004 ini pasti filmnya sudah berjalan. Amin, jalan nih, jalan. Akhirnya jalan ya, Bung. Saya harap film ini, dia sudah berjalan kembali. Sungguh bagus, mantap. Karena saya sudah selalu, jika mereka bermain, armatanya keluar. Keluar. Ingat, saya masih dulu. Saya dipukul sama Mama, tapi menangiskan. Gakit-gakitnya, tapi kita tersembun. Iya, betul. Oke, itu emang nakal apa? Kenapa bisa digituin? Gara-gara saya berkelahir di jalan. Oke. Pukul orang, langsung dipakai sama polisi. Seperti orang tua, orang tua, dia lapor. Tanya saya, ketanya, kamu kenapa pukul orang, pukul orang mana? Saya bilang, tapi dia nakal. Main-main kelereng, dia mencari karakannya, supaya saya pukul, langsung kau. Ini membela diri ya, sebenarnya ya, Bung, ya. Iya. Hal dan diri kita. Membela kelereng sebenarnya dia, ya. Ini kelereng saya, gitu kan. I want it, I got it. Oke. Makanya saya harapkan filmnya harus berjalan yang bagus. Masyarakat Indonesia sebenarnya senang, bagi saya dengan filmnya. Karena filmnya akan berjalan di sini, di Indonesia, akan pasti nonton film saya. Amin. Amin. Bukan hanya seluruh Indonesia. Ini gue tambahin. Ada 240 negara yang akan ikut menyaksikan film ini. Terima kasih kepada Prime Video. Yeay. 240 negara ngeliatnya LSPKL. Dan memang LSPKL itu di negara lain juga banyak yang tahu, kan. Betul. Karena beliau ini kan juara dunia. Dan banyak orang-orang yang mungkin di jaman itu mengenal banget tentang sosok LSPKL. Iya. Oke. Bung Eli, mungkin saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Gimana rasanya yang mainnya ada Leni Sumargo? Cocok nggak, Bung? Kira-kira gimana? Memang cocok. Pasti cocok. Karena dia pun yang main, persis seperti saya juga. Bukulang-bukulang itu matikan itu dari kiri tinggal. Bukan karena tensi yang di belakang ya, Bung? Ya. Bentar ya, Bung? Bentar ya, Bung? Bentar ya, Bung? Bentar ya. Lalu, seperti apa? Pertama kali, Bung Eli kenal sama Denny gitu, berjabat tangan gitu. Saya senang. Ya. Karena dia sudah selalu Selalu senang Di sekolah-sekolah saya, saya senang dia selalu menang main. Harus teman saya ikut saya punya permainan yang baik itu bagi dia punya punya versi yang untuk VLM ini akan berjalan bagus. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Bung Eli. Semua bekerja dengan hati. Hasilnya insya Allah akan baik sekali ya. Dan tentunya untuk Elias Pical Series ini juga tak akan hadir tanpa adanya Clopopictures dan juga Ibu Erika yang sudah percaya penuh ya. Dengan para cast, dengan sutradara untuk bisa menayangkan ini. Dan akhirnya ya, Bu ya. Hadir juga, Bu. Ini kalau ngomongin tentang produksi, gimana nih, Bu? Ada yang bisa dispil sedikit nih ke teman-teman media atau mungkin cerita tentang behind the scene-nya? Ya, terima kasih, Bu. Behind the scene-nya sebenarnya tadi udah diceritain banyak banget sama Mas Erwin. Sama Mas Erwin, sama Mas Denny. Dan Bung Eli juga datang ke Tegal bersama Ibu gitu. Jadi kumpul bersama-sama gitu di sana gitu ya. Jadi menurut aku udah komplit sih apa yang diceritain. Tinggal kita saksiin aja film serialnya. Ada 6 episode di Prime Video mulai tanggal 21 Maret. 21 Maret. Ini berarti sebentar lagi diulang tahun Bu Eli tanggal 24 Maret berarti ya. 24 Maret nih Bu Eli berulang tahun. Kita bisa nonton duluan 2 episode pertama di tanggal 21 Maret eksklusif di Prime Video. Dan juga setiap minggunya akan ada 2 episode sampai 4 April. Jadi gak berburit kita bisa nonton nih serialnya dari Bu Eli. Mbak Ericka, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Sudah cukup ya? Saya ditambah boleh. Boleh silahkan Mas Erwin. Tunggu di episode berapa Bu Eli akan keluar. Wah itu dia. karena Bu Eli akan jadi cameo juga di sana ya? Iya. Jadi Bu Eli tuh ikut nonton juga proses shootingnya? Pokoknya Bu Eli hadir di sana dalam satu momen dimana momen itu penting banget. Oh, baiklah. Akan hadir di sana harus nonton 6 episode ya. Ini jadi penasaran juga mungkin mau tanya sedikit sama Dela disini. Karena Dela disini berperan sebagai Ibu Marta ya? Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Rina. Maaf, Ibu Rina disini. Nah Ibu Rina disini ada ngeganti-ganti nama ah aja lagi salah nih. Oke. Dela, ini salah satu peran kamu yang luar biasa unik juga ya Dela ya? Menjadi seorang istri dari pahlawan olahraga Indonesia. Gimana nih rasanya? Dan ternyata masih ada Ibu Rina juga nih disini nih. Untuk menemukan kemistrinya bagaimana nih? Iya, jadi dari dulu tuh pengen banget main film biopik dan ketika ini kejadian aku sih bener-bener seneng banget dan kalau ngomongin kemistri kita sering ketemu ya Pem Rina gitu aku juga main ke rumahnya Pem Rina sama Omeli gitu ngelayain ulang tahunnya Omeli tahun lalu Iya, terus kita banyak ngobrol juga ada enaknya juga memerangkan seseorang ketika orangnya masih ada jadi bisa ditanya jadi gampang gitu Explorernya gampang ya? Iya, gitu jadi beberapa saat nanya ini gimana nih mama ini gimana nih gitu Tapi dari semua scene sebagai istri dari Soareli Astica menurut kamu ada scene yang paling sulit kamu lakukan gak disitu? Kalau ngomongin kesulitan lebih sulit ke bahasanya ya bahasa Ambonnya ya karena aku kebetulan orang Jawa dan harus mempelajari bahasa Ambon tapi untungnya kita kita semuanya sama satu kru kita ngomongin pakai bahasa Ambon semua jadinya selama syuting jadi itu cukup memudahkan kalau yang berat bisa cintanya sebenarnya fight for love kan soalnya karena orang mungkin berpikir ini film tentang tinju banget enggak juga ini tentang perjalanan hidupnya seorang lesbikal yang memilih tinju sebagai jalan hidupnya dan kemudian bertemu Rina dalam perjalanan itu yang menjadi drama banget ya drama banget ya sudah senyum-senyum dan enggak banyak orang tahu spoiler dikit lah mungkin Mama Rina mau spoiler ya boleh cerita sedikit Bagaimana perjalanan cintanya dulu mungkin kalau saya sedikit cerita nanti enggak seru yang nonton nanti sebenarnya sedikit saja mungkin bukan jalan ceritanya mungkin bagaimana sebenarnya cara kalian berdua masih tetap cintai sampai sekarang nah kita lihat hasil akhirnya bagaimana nih hasil akhirnya kan tetap sama sampai sekarang bersama televisinya dalam suka dan duka oke jadi kita terlihat ya seperti apa pokoknya serunya karena sebenarnya rumit dan kisah cinta ini karena kita berdua memang suka sama suka dan orang tua enggak restu ya itu disitu spoilernya enak kalau ngomong enak biar langsung kalau yang namanya jodoh enggak kemana akhirnya tetap berdua sampai sekarang ya Mama Rina bung Ellie oke terima kasih banyak hadir juga di dua nih ada disini juga ada Pak Risa disini mungkin Pak Risa bisa cerita sedikit ya berperan sebagai apa dan juga bagaimana serunya syuting bersama aktor-aktor senior juga disini ada bung Ellie-nya sendiri ada Mama Rina-nya sendiri gimana aku disini jadi Lita jadi berikatnya Ellie terus untuk proses syutingnya sendiri seru banget karena ya bisa belajar banyak dari aku Rangka Senior KDN juga banyak banget ngasih masukan dana sehat Pak Erwin yang juga selama proses syuting itu baik banget dan si arahan yang arahan yang juga kebebasan buat aku mengeksplor karakternya jadi ya sangat menyenangkan dari kapita kita lihat nanti ya dan juga ada Bima disini Bima berperan sebagai Ellie kecil tadi Mas Erwin juga udah bilang katanya sebagai Bima ini juga gak mudah ya untuk menjalankan proses syutingnya sendiri harus belajar tinju harus belajar renang juga gitu kan tapi Bima kamu juga kan sebenernya udah membintangi begitu banyak film juga ya apa nih membedakan Ellie Spiegel dengan film-film kamu yang lain dan mungkin bisa ceritain proses kamu belajar tinju sama renangnya gimana nih silahkan itu proses yang benar-benar senang banget menurut aku karena menjadi om Ellie Spiegel ini sebuah tantangan baru gitu dalam hidup aku dengan aku mungkin belajar tinju terus juga belajar renang karena kan emang itu juga puasa tahun kemarin aku juga belajar banyak banget juga sama kayak om Dini juga terus ya yang ngebuat beda karena emang seru banget karena waktu itu juga waktu aku syuting aku juga sempat sempat capek sempat itu juga ada cuman kalau abis kita ngobrol-ngobrol lagi terus kita syuting lagi capek jadi hilang lagi karena gak jadi karena gak jadi cuma syuting aja sebagai sesama cast aku jadi sebuah keluarga juga ya tentunya bersama Bung Ellie dan juga Mama Rina yang tentunya memberikan banyak sekali cerita dan cinta untuk teman-teman semuanya disini tepuk tangan dong untuk semua cast kemudian juga ada super darah produser Bung Ellie Spiegel dan juga Mama Rina ada yang mau ditambahkan mungkin dari Mas Herwin ataupun dari Mbak Erika Denny ada yang mau ditambahin juga sebelum kita buka nih pertanyaan teman-teman media juga gak sabar pengen nanya juga sedikit aja tolong diberitakan kepada semua kalayat di Indonesia terutama dari gen Z sampai yang tua-tua ada satu figure yang pernah menjadi inspirasi besar di olahraga Indonesia khususnya tinju yang punya cerita hidup yang luar biasa supaya kita tuh mengenal bahwa Indonesia itu punya pahlawan-pahlawan yang bukan kita lihat hanya dari prestasi aja tapi dari perjalanan hidup dia untuk menjaga itu semua dan tetap menjaga keluarganya sehingga dia bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat namanya Elias Spiegel di Prime Video mulai tanggal 21 Maret 2024 ada dua episode utama dan juga setiap minggunya akan ada dua episode sampai 4 April setiap hari Kamis tayangnya di 240 negara dan juga wilayah seluruh dunia luar biasa gak cuma di Indonesia aja semua juga bisa nonton 240 negara baik teman-teman terima kasih seperti kejaran saya sudah selesai untuk teman-teman barangkali ada yang mau bertanya silahkan nama media mana monggo silahkan tunjuk tangannya kamu bisa baca pikiran benar itu susah banget satu denger sendiri kan suaranya Bung Eli ya dia punya ciri khas kemudian logatnya kemudian wajah terus kemudian yang paling sulit adalah bagaimana saya harus bisa meyakinkan orang bahwa diri saya sendiri dulu saya ini petiju gitu itu susah banget dan baru setelah itu saya harus bisa masuk ke dalam dramanya karena film ini dramanya itu kuat sekali saya harus terima kasih terima kasih kepada Pak RW Pak terima kasih banyak terima kasih untuk Bu Christine terima kasih untuk semua ada Dela ada ada Bima dan yang lain yang datang yang menurut saya film ini hidup ini salah satu film yang menurut saya kalau gak kolaboratif ya gak dipimpin dengan baik ya ini film mati punya sih karena film ini dramanya itu kalau gak main gak hidup kelar ini film karena gak mungkin kita nontonin orang di Yudin di Yudin bisa kita lihat di Youtube tapi gimana caranya membawa orang sampai ke puncaknya itu yang paling sulit dan diperlukan saya juga gak nyata Ibu Christine itu last minute baru bisa join last minute bisa join dan kalau buat saya sendiri pribadi saya ketolong banget dengan adanya case-case ini dan saya ketolong banget Pak Herwin sabar banget untuk mendirect beliau ini beliau itu udah sakit-sakit lo tau berat badannya tuh gak segini berat badannya itu kurus sampai ubanan makanya sampai putih tadi gak pakai kacamata tiba-tiba kacamata tadi juga bukan director sih sebenarnya jadi film ini kalau saya gambarkan itu gak mungkin bisa jadi bagus kalau bukan rencana tua itu oke terima kasih banyak ada yang mau ditambahkan mungkin Ibu mau menambahkan mungkin Ibu Christine boleh teman-teman ada yang mau bertanya silakan dapat cepek boleh di belakang ya boleh maju ke depan aja boleh silakan mas biar kelihatan gantengnya nah silakan dari media curhat bang gak ada ya ya monggo mas saya pertama kali jadi wartawan ini Bung Eli ada kasus Bung Eli waktu itu di Mangga Besar jadi begitu jadi wartawan pertama kali saya langsung disuruh ke tempat hiburan malam yang ada di Mangga Besar untuk melihat TKP tempat Bung Eli saat itu ada kasus penangkapan kemudian saya juga sempat main ke rumahnya Ibu Marta di Pinang kalau gak salah ya saya celeduk sebelah sana lah berpuluh tahun kemudian saya bertemu lagi dengan Bung Eli ketika kami teman-teman berhuburan nongkrong di Senayan Bung Eli masih seger bekerja kembali bekerja untuk KONI Pusat saat itu saya ngerasa aura kebitangannya masih ada Bung Eli pertanyaan saya Bung Eli ketika mendengar bahwa kisah hidupnya akan difilmkan bukan difilmkan bahkan ini seris ya jadi durasinya bisa lebih panjang apa yang pertama kita pikirkan bahwa kemudian untuk membuat film ini Mas Herwin juga butuh riset yang pasti panjang Mas Herwin karena sejarahnya Bung Eli ini sangat banyak itu Bung Eli saya minta kira-kira apa yang saat itu dikisahkan kemudian apa yang jadi pesan terutama untuk Bung Dinsu ketika memainkan sosok Anda dalam seris ini ada gak pesan-pesan tertentu barangkali gesturnya bahasanya dialeknya ambon banget gitu ya karena Bung Eli juga berkali akan kesulitan soal dialog kemudian Bu Erika pertimbangannya ketika tayang di prime apakah karena seris durasinya panjang tidak bisa dipotong-potong kemudian tayang di prime tidak di bioskop minta ceritanya aja Bu itu terima kasih terima kasih jadi Mas Kin pertanyaannya banyak tiga ya untuk Bu Eli untuk Mas Herwin dan juga untuk Mbak Erika yang 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 saya harap saya film ini harus berjalan yang baik bagi saya untuk bagi di ini yang baru ini ya saya harap film ini akan berjalan yang baik untuk sebuah masyarakat Indonesia ini akan senang karena mereka sudah lama sudah tahun 20 10 tahun ini saya film memang sudah berjalan tapi tahun 2004 ini film pasti sudah berjalan sudah bekerja film ini sudah berjalan yang baik untuk bagi seluruh Indonesia untuk masyarakat Indonesia untuk film saya yang akan berjalan untuk bagi nama Indonesia yang masih bukan terbaik itu kalau itu film ini memang tidak ada apa-apa untuk film ini sudah berjalan yang baik untuk bagi saya karena saya selalu selama ini film harus berjalan untuk bagi saya masyarakat Indonesia untuk bagi saya untuk semua Indonesia selalu berjuang untuk bangsa juga negara itu jadi memang Bung Elia Spikal dan keluarga juga sudah percaya sepenuhnya ya dengan produksi dengan sutradara dengan semua kes akan cerita yang akan dibuat dan nanti hasilnya akan kita bisa tonton bersama-sama dan ternyata terbukti orang Bung Elia sampai nangis ya berarti bagus banget kalau kayak gitu ya Bung Elia selamat menikmati selamat menikmati